Gubernur Jambi Al-Haris kukuhkan Forum Pembauran Kebangsaan dan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jambi. Al-Haris berharap FPK dan FKUB dapat terus berkontribusi dalam hal meneguhkan keharmonisan dan kerukunan. Pengukuhan Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK Provinsi Jambi dan Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Provinsi Jambi ini dilaksanakan di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi pada Selasa, 22 November 2022 kemarin. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan dengan dikukuhkannya kedua forum ini, diharapkan dapat terus berkontribusi dalam memperkuat dan meneguhkan keharmonisan dan kerukunan, kedamaian, ketentraman, dan keamanan sehingga situasi di Provinsi Jambi selalu kondusif. Yang kedua, saya juga mengatik pengurus Forum Pembauran Kebangsaan atau FPK. Forum ini, ini sudah lama anda dikesempatkan, hanya pengurusnya habis, perlu regulasi porus yang baru. Forum ini jelas, tujuannya adalah pertama yang untuk agama, ini forum wakili umat beragama, yang berada dalam agama. Nah, kemudian yang untuk forum pembauran hadih, itu etnis, komunitas, keluarga yang berasal dari seluruh Indonesia, yang ada keluarga, rata, semua orang-orang itu. Jadi, forum pembauran hadih, tugasnya juga bagaimana dalam kekeluargaan di forum itu, itu bisa berlasi dengan baik, kerukun-kerukun dan namanya. Karena mereka adalah kelompok kecil yang kalau disatukan untuk Jambi dan sebenarnya. Kalau mereka terbicara, nah Jambi juga akan terbicara. Nah, maka kita minta pada mereka bahwa kebenaran mereka haruslah mereka menyatukan antar etnis, antar agama Jambi ini menyatukan mereka semuanya. Menciptakan Jambi yang kondusif, Jambi yang aman, Jambi yang dendera, yang bahagia bagi warga, warga masyarakatnya. Dan hal-hal yang konflik kecil bisa dihilangkan. Yang besar, bisa dikecilkan. Sehingga tidak menjadi masalah-masalah, terutama kita pastikan bahwa Jambi aman, nyaman, kondusif, menjelang tahapan-tahapan pemiru di tahun 2024. Itu itu ya. Al-Haris juga menambahkan bahwa kedua forum ini diciptakan oleh negara dan sudah diperhitungkan tugas dan fungsinya masing-masing. di mana FKP berfokus pada kerukunan, pemuka adat, serta pemuka etnis antar ras dan suku yang berbeda di Provinsi Jambi. Sedangkan FKUB berfokus pada para tokoh agama di Provinsi Jambi. Dari Kota Jambi, Sandra Agustin, Baik TV Jambi, melaporkan.